Allahuakbar, 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 Afin, Siah, Afin, Siah. Tribuan pria dari Cehnya bersedia menawarkan bantuan kepada Angkatan Bersenjata Rusia. Pernyataan itu diungkapkan pemimpin Republik Cehnya Ramzan Kadyrov saat militer Moskow melakukan serangan hari kedua di Ukraina. Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, 12.000 sukarelawan lokal berkumpul di alun-alun pusat ibu kota regional, Grozny. Kadyrov memberitahu publikasi Cehnya-Sefotnya, tentang rapat umum mereka, yang diselenggarakan untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Kremlin dan kesiapan mereka membantu tujuannya. Ini adalah sukarelawan yang siap berangkat untuk operasi khusus kapan saja untuk mengamankan negara dan rakyat kami, tegas Kadyrov kepada Cehnya-Sefotnya. Dia menambahkan, tidak ada pasukan yang akan dikerahkan sampai Panglima Tertinggi Putin memberi perintah lanjutkan. Menurut Menteri Kebijakan Nasional Cehnya Ahmed Dudayev, tujuan dari kongregasi itu adalah menunjukkan bagaimana kesiapan pasukan untuk mengikuti perintah dan mempertahankan tanah air mereka. Itu adalah pemeriksaan personel. Papar Dudayev menjelaskan kepada kantor berita RBK, pemeriksaan kesiapan personel untuk melaksanakan perintah Panglima Tertinggi, Presiden Negara, Vladimir Putin. Dalam pidato yang dia berikan kepada prajurit yang berkumpul di Grozny Tengah, Kadyrov menuntut agar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta maaf kepada Putin mengambil kesempatan ini. Saya ingin memberikan saran kepada Presiden Zelensky saat ini agar dia menelpon Presiden kita, Panglima Tertinggi Vladimir Vladimirovich Putin, dan meminta maaf karena tidak melakukannya lebih cepat, ujar dia. Lakukan untuk menyelamatkan Ukraina, minta maaf dan setujui semua persyaratan yang diajukan Rusia. Ini akan menjadi langkah yang paling benar dan patriotik baginya. Papar pemimpin Cehnya itu, Moskow menggelar operasi militer khusus di Ukraina pada dini hari Kamis pagi, dengan maksud demiliterisasi dan denazifikasi negara itu. Sebelumnya, Rusia menuduh bahwa pemerintah Kiev bertanggung jawab atas 8 tahun genosida dalam perang negara itu di wilayah Donbass. Saat hari kedua serangan hampir berakhir, sebagian besar militer Ukraina telah lumpuh dengan bandara, pusat komunikasi, infrastruktur pertahanan, dan pangkalan militer rusak dalam serangkaian serangan udara Rusia. Pada Jumat, Sekretaris Perskremlin Dmitry Peskov mengatakan Kiev telah hilang, setelah memilih warsawa sebagai tempat mengadakan negosiasi dengan Moskow. Zelensky mengatakan dia siap untuk membahas status netral Ukraina. Awalnya, Putin mengatakan bahwa tujuan operasi itu adalah untuk membantu Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk, termasuk melalui demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina. Dan ini, pada kenyataannya, merupakan komponen integral dari status netral, ujar Peskov. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya. Terima kasih.